kenapa penting kita membahas adab apa urgensinya membahas adab apakah kita tidak beradab ataukah kita belum beradab apa urusan adab dengan ilmu saya ingin ilmu bukan belajar adab maka ketahui lah ahibati filah rahimahkumullah sebagaimana solat memiliki rukun dan syarat tidak sah solat tanpa memenuhi rukun dan syarat ada siha, ada fasad, ada batal ada yang nuksan, ada yang merusak ada yang mengurangi begitu pula dengan ilmu bagaimana mungkin seorang bisa mendapatkan ilmu dia tidak memperhatikan adab-adab untuk mendapatkan ilmu sebagaimana seorang yang solat dia tidak belajar bagaimana rukun solat, syarat solat makruhat, muharamat, mubutilat selamat menikmati selamat menikmati